Penjual ulos, kadar butar-butar berbagi cerita tentang keindahan hingga makna kain khas kebanggaan suku Batak kain ulos. Ternyata kain ulos memiliki banyak jenis, serta makna yang berbeda-beda pula. Apa saja jenis dan makna kain ulos? Ikuti liputannya berikut ini. Kain ulos, seperti yang telah kita ketahui, merupakan kain tradisional khas suku Batak yang sering juga dijadikan oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Bukan sekedar kain, sehelai ulos mengandung makna yang mendalam. Mungkin masyarakat dari luar suku Batak mengenal kain yang berasal dari kawasan Toba ini hanya memiliki satu jenis ulos. Namun, tahukah Anda? Sebenarnya ulos memiliki berbagai macam jenis. Ulos juga tidak akan bisa sembarangan dipakai para tempat atau peristiwa. Karena beda jenis, beda pula maknanya. Ada yang dari Balige, jadi ada yang dari Tarhutu, ada yang dari Syantar, ada yang pabrik, ada yang tinuntang asli. Jadi kalau tinuntang asli itu, ya itulah yang agak mahal sedikit. Soalnya, nendunnya sih lama. Ada yang satu bulan, lurik-luriknya sama, mahal. Susah bikin luriknya itu. Ulos yang paling puas adalah jenis ragi hotang. Ulos ini biasanya digunakan pada waktu pesta atau diberikan kepada pasang pengantin yang baru menikah dengan harapan agar keduanya memiliki ikatan batin. Kemudian ada pula ulos mengiring. Nama itu diberikan karena ulos ini memiliki corak yang saling beriringan, menambangkan kesuburan dan kekompakan. Ulos mengiring biasanya diberikan kepada seorang anak yang baru lahir, terutama anak pertama, bertujuan agar kiranya anak tersebut kelak diiringi kelahiran berikutnya. Kalau tadi adalah ulos mengiring, kali ini ada ulos bintang maratur. Ulos yang bermotif jejeran bintang yang setia bermakna untuk menunjukkan orang yang patuh, setia, adat batak itu semua ditampingkan dengan ulos. Jadi ya itulah kalau ibaratnya ada pengantin, ya harus ngasih ulos. Ya ada keharusan itu, ngasih ulos. Jadi harus ada, adatnya, inilah adat yang paling utama ini ulos ini. Jadi saudara-saudara kan, ya itulah ngasih ulos, itulah adatnya bagi orang Batak. Ulos berikutnya adalah ulos jenis Sibolang. Ulos ini biasanya digunakan pada saat duka, karena ulos Sibolang dianggap suku Batak sebagai simbol duka cita. Mayoritas warna yang digunakan cenderung gelap, seperti hitam. Terakhir ada ulos pukca atau pasamot. Nah, ulos ini merupakan salah satu ulos termahal, biasa digunakan di waktu pesta. Kadar mengatakan orang Batak menyebutnya Raja Ulos. Ulos yang dijual kadar beragam dimulai dari 200 ribu hingga di atas 1 juta rupiah. Harga beragam tergantung kerumitan, motif tenun, kualitas bahan, serta pembuatannya tangan atau mesin. Sebelum dilanda pandemi COVID-19, Om Zed Kader dalam sebulan biasanya berkisar antara 20 juta hingga 30 juta rupiah. Namun, kini pendapatannya merosot tidak pernah lebih dari 3 juta rupiah atau bahkan nihil. Kader berharap ke depan pandemi COVID-19 cepat dituntaskan, serta rencana pemerintah untuk mengembangkan kain tradisional beriringan dengan program Gernas BBI atau Gerakan Nasional Bangka Buatan Indonesia tahun ini dapat terlaksana dengan baik agar dapat mensejahterakan para pengrajin kulos. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.